Hai guys, welcome back to my channel di adanya Tiharmita Di video kali ini kita akan membahas sesuai dengan judulnya ya teman-teman boleh lihat Setiap orang tentu punya masa lalu Dan masa lalu setiap orang berbeda-beda Ada yang punya masa lalu suram banget Ada yang punya masa lalu pahit banget Tetapi kabar baik datang kepada teman-teman Bangun, bangkit Jangan terus tinggal di masa lalu Karena masa lalu yang akan menghancurkan masa lalu Firman Tuhan dalam angsa 23 ayat 18 mengatakan Masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan dikhidmat Anak muda adalah generasi penerus Generasi yang akan membangun Generasi yang akan membawa perubahan Generasi yang akan mengangkat harkat dan martabat orang tua Bahkan generasi yang akan menerima proyek-proyek yang dari Tuhan Artinya bahwa generasi yang akan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini Yeremia 29 ayat 11 mengatakan Tuhan merancangkan hal-hal baik dalam kehidupan kita Yaitu rancangan damai sejahtera Bukan rancangan kecelakaan Dengan tujuan untuk mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan Karena itu teman-teman Sesurem apapun masa lalu kita Kita mungkin pernah dibuli oleh teman-teman Kita mungkin pernah mengalami ketertolakan Tetapi saya mau katakan bahwa Percaya Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita Dari yang tidak baik menjadi yang baik Dari yang tidak dikenal orang menjadi dikenal orang Lalu apa yang harus kita lakukan Yang pertama adalah Takutlah akan Tuhan senantiasa Takut kepada Tuhan bukan berarti Kita takut menjumpai dia dalam doa kita Kita takut ingin bertemu dia dalam ibadah-ibadah kita Tetapi takut akan Tuhan artinya bahwa Kita takut untuk menyakiti hati Tuhan Kita takut untuk melanggar segala perintah-perintah Tuhan Sekarang pergaulan sudah merajalela Yang seakan-akan membawa kehidupan kita ingin binasa Tetapi ketika kita mempunyai rasa takut kepada Tuhan Maka percaya Godaan-godaan dunia Kita akan mampu melalui Karena kita memiliki rasa takut kepada Tuhan Yang kedua adalah Bercermin kepada kebenaran firman Allah Sebagai anak muda Segala sesuatu yang kita lakukan Tolak ukurnya adalah kebenaran firman Allah Tetapi kadangkala ketika kita melakukan sesuatu Kita mengandalkan kemampuan kita Kita mengandalkan mau kita Tetapi Masmur 119 Masmur 119 mengatakan Dengan apakah seorang muda Mempertahankan kelakuannya Yaitu dengan menjaganya Dengan kebenaran firman Allah Tetap percaya Bahwa Tuhan merancangkan hal-hal baik Dalam kehidupan kita Saat ini mungkin kita belum melihat Seperti apa masa depan kita Tetapi nanti ke depan Kita akan melihat Bahwa ternyata Tuhan Merancangkan hal-hal baik Dalam kehidupan kita Ikuti mau Tuhan Ikuti prosesnya Tuhan Jangan keluar dari jalur Maka percaya Harapan-harapan kita Kita akan rainya Karena kita bersama dengan Tuhan Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Semoga ini memberkati Terutama buat kita Anak-anak muda Jangan lupa Like, comment, subscribe And share ke teman-teman Sebanyak-banyaknya Biar gak ketinggalan Konten-konten sering lagi endara Biar Terima kasih.